ya kali ini kita akan membahas mengenai salah satu masalah di mobil cherry qq yang katanya suka tiba-tiba mati mendadak dalam perjalanan nah biasanya ini kawan kita lihat biasanya relay ini pendor bisa ganti punya Denso banyak dijual nih kalau bisa dalamnya nih kita cukil cungkit dikit jadi rapet supaya pinnya ini kena semua kalau pinnya ini kena semua Insyaallah akan mati-mati lagi tiba-tiba ini ada punya full pump relay full pump pasang kembali seandainya terjadi tiba-tiba mati coba cabut nanti sampai di rumah pinnya kita cungkil untuk dirapatkan lagi dan juga salah satu penyebab cukup alpius ini ini 12 ampere nih yang ini punya full pump nih ini kita cabut kita lihat pinnya tuh biasanya kita cabut kita tekan lagi jadi setelah di rumah kita cungkil pakai ubing kecil ubing min kecil biar rapat pasti tidak akan tiba-tiba mati di jalan kalau seandainya tidak bisa di starter di starter hanya lampu di speedometernya nyala tidak ada bunyi atau tidak ada bunyi tek-tek dan sesuatu seperti yang stater bunyi coba cek relay yang ini kita tukar dengan relay yang atas tidak kebawah nanti sampai di rumah jangan lupa juga yang pin-pin ini cukup juga untuk dirapatkan kembali dan kasih WD atau antikarat semprot kesini dan ini colok kembali supaya tidak terjadi korosi kebanyakan korosi memang untuk relay ini kau bisa segera digantilah ini masih aslinya masih aslinya ganti ini udah saya ganti ini udah saya ganti oke itu aja mengenai tiba-tiba mati di jalan biasa full pump mati dikarenakan pius atau relaynya antara kena dan tidak kena terima kasih